Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Widi Sasunita. Jadi, di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman mengenai culture shock yang aku alami selama di Jepang. Jadi, ikutin terus ya! Aku udah hidup di Jepang kurang lebih 4 tahun, dan selama 4 tahun ini ada banyak banget culture shock yang aku alami. Sebelumnya aku mau bilang kalau ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri, bukan berarti aku mendeskripsikan kalau Jepang itu begini-begini, kalau Indonesia itu begini-begini, atau ihwidi ngejelekin Indonesia, atau ihwidi ngejelekin Jepang, gak ada maksud sama sekali ya guys. Jadi, aku kali ini hanya berbagi pengalaman aku aja. Aku melihat dari kacamata aku sendiri sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Mungkin setiap orang berbeda-beda, dan setiap orang memiliki pendapatan yang masing-masing, jadi yang aku share di sini hanyalah pengalaman aku pribadi. Jadi, sebenarnya ada banyak banget culture shock yang aku alami, tapi di video kali ini aku hanya membagikan garis besarnya aja. Yang pertama, susah menemukan kotak sampah. Di Jepang ini jarang banget yang namanya ada kotak sampah, tapi walaupun jarang ada kotak sampah, di Jepang ini benar-benar bersih banget. Biasanya kotak-kotak sampah itu adanya tuh di stasiun-stasiun, jarang sih aku sering melihatnya itu di stasiun. Jadi, kebiasaan orang Jepang itu, mereka menyimpen sampahnya itu di dalam tas mereka sampai mereka menemukan kotak sampah. Dan ketika mau buang sampah pun, itu nggak bisa sembarang asal buang, ada kategori-kategorinya. Ada sampah yang bisa dibakar, ada yang nggak bisa dibakar, dan ada yang bisa didaur ulang. Jadi, terkadang udah menemukan kotak sampah, eh, sampah kita sampah yang nggak bisa dibakar, jadi nggak bisa dong dibuang di sana. Nah, seperti itu. Jadi ya, siap-siaplah, tas kalian nanti akan penuh dengan sampah. Ya, itu sih yang aku alami waktu ketika aku baru tiba di Jepang. Bahkan sekarang, sampai sekarang pun masih, tas aku itu sering banyak sampah. Nggak cuma di jalan-jalan, ketika lagi jalan aja, itu ribet masalah buang sampah. Ketika di rumah pun juga ada keribetan sendiri ketika buang sampah. Karena sampahnya itu ada kategori-kategorinya, dan ada hari-harinya, ada hari-hari jadwal buang sampah. Jadi, kalau misalnya sampah kita itu bukan jadwal sampah di hari itu, itu nggak akan diambil sama petugasnya, seperti itu. Kemudian juga untuk sampah-sampah yang besar, seperti sampah lemari, sampah televisi, misalnya kan sampah kulkas atau sampah apa, itu kalau kita buang, itu harus bayar. Makanya itu, di Jepang ini ada banyak banget toko-toko second street, toko-toko barang bekas seperti itu. Jadi, orang Jepang itu ketimbang dia buang sampah, kemudian harus bayar, jadi yang mending dijual di second street, seperti itu sih. Dan aku pernah mencoba, aku waktu itu pengen tahu aja sih, pengen tahu, pengen pengalaman gitu kan. Jadi, ada, aku mau jual baju gitu ke second street. Ketika aku jual baju, itu kurang lebih ada 10 baju, dan itu masih bagus-bagus banget. Dan ketika aku jual, itu sama sekali nggak ada harganya, guys. Terus beli bajunya mahal, aku coba jual di sana, eh ternyata nggak ada harganya, guys. Ya gitu sih. Tapi ya, itu sih pengalaman sih. Dan waktu itu aku langsung mikir, daripada dijual, ya mending disedikahin aja. Culture show yang aku alami yang kedua, yaitu eskalator. Kalau di Indonesia itu kan, naik eskalator itu bebas ya, mau di kiri, mau di kanan, terserah mau di mana aja kan. Mau ada orang buru-buru di belakang, yang nggak peduli kan. Nah, kalau di Jepang ini ada aturannya, guys. Jadi, untuk yang nggak buru-buru, itu berdirinya di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu untuk orang yang buru-buru, atau orang yang pengen cepat. Bener-bener disiplin banget ya, di Jepang. Aku berharap semoga Indonesia juga menerapkan, ya dari hal-hal kecil seperti itulah, dari naik eskalator. Culture show selanjutnya, yang ketiga, yaitu masalah iklim. Kalau masalah iklim ini mah udah jelas banget ya. Di Indonesia dengan iklim tropis, dengan dua musim, dan di Jepang dengan empat musim. Dan di Jepang ini, ketika musim panas, itu bener-bener panas banget. Dan ketika musim dingin, itu bener-bener dingin banget. Dan selama musim dingin, kelembaban udara di Jepang ini, ketika musim dingin, kelembaban udaranya itu bener-bener rendah banget. Jadi, ketika musim dingin itu rentan banget, kulit kita menjadi kering. Dan untuk perawatan kulit aku, agar tidak kering, dengan perubahan iklim di Jepang, aku tetap menggunakan produk-produk dari Indonesia. Yaitu, aku menggunakan produk dari Scarlet. Sudah berada di Jepang, tetap produk yang paling cocok dengan kulit aku, yaitu produk Indonesia. Yaitu produk dari Scarlet ini. Mungkin teman-teman akan berpikir, udah jauh-jauh ke Jepang, masih aja pakai produk Indonesia. Kan di Jepang banyak produk bagus. Kenapa aku tetap memakai produk Indonesia, produk dari Scarlet ini? Karena produk dari Scarlet ini bener-bener aman untuk semua jenis kulit, sudah terdaftar di BVOM, dan sudah bersertifikat halal. Makanya aku tetap setia dengan produk Indonesia dari Scarlet. Scarlet ini terbaik menurut aku. Produk dari Scarlet yang pertama yang aku gunakan, yaitu... Body Scrub Body Scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E, yang berfungsi untuk mengangkat sesar kulit mati, mencerahkan, dan melembabkan kulit. Body Scrub ini ada tiga jenis varian. Ada yang romansa, ada yang pomegran, dan ada yang kopi. Cara penggunaan Body Scrub ini gampang banget. Cukup kalian balur Body Scrub ini ke seluruh tubuh, kemudian diamkan 3-5 menit, kemudian lalu bilas dengan air. Dan Body Scrub ini bisa digunakan 1-2 kali seminggu. Produk dari Scarlet yang kedua yang aku gunakan, yaitu... Sour Scrub Ini mengandung glutathione, beads, dan collagen, yang berfungsi untuk memaksimalkan pembersihan kulit, melembabkan, dan mencerahkan. Ini ada tiga jenis varian baru loh guys. Ada yang Charming, Prezi, dan Jolie. Nah, aku suka banget sama yang varian Jolie ini. Varian terbaru dari Scarlet. Jadi ini sekarang sudah ada 7 varian. Ini bisa kalian gunakan setiap hari, setiap mandi. Dan ini aman banget untuk semua jenis kulit, untuk ibu menyusui, bahkan ibu hamil. Produk ketiga dari Scarlet yang aku gunakan yaitu adalah Body Lotion. Body Lotion ini mengandung bahan-bahan yang aman untuk semua jenis kulit, yaitu mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojit asid, yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Jadi cocok banget ketika musim dingin di Jepang, dengan kelembaban udara yang rendah, tidak takut kulit menjadi kering, karena aku menggunakan produk dari Scarlet Whitening. Produk dari Scarlet ini selain berfungsi untuk melembabkan, juga berfungsi untuk mencerahkan dan menutrisi kulit. Jadi untuk perawatan kulit aku, meskipun aku berada di Jepang, aku tetap mencintai produk-produk Indonesia, produk dari Scarlet Whitening. Produk-produk dari Scarlet ini harganya cukup murah, hanya Rp75.000, dan kalian bisa dapatkan produknya di Instagram yang ada di bawah sini. Juga nanti akan aku cantumkan link-nya di deskripsi ya, kalian bisa cek di box deskripsi. Culture shock selanjutnya yang aku alami selama tinggal di Jepang, yang keempat, yaitu bisa langsung minum dari air keran. Jadi selama di Jepang ini aku minumnya langsung dari air keran, nggak perlu takut diare, nggak perlu takut sakit perut, karena air di Jepang ini bener-bener bersih banget loh guys. Yang kelima, yaitu orang Jepang itu suka banget makan makanan mentah. Makan-makanan mentah seperti sayuran, sushi, sashimi. Pertama kali aku makan sashimi, itu aku bener-bener kayak yang, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya, kayak gitu. Dan setelah aku makan, ternyata enak, bener enak. Nggak, nggak amis, nggak ada bau-bau yang gimana-gimana. Nah, enak, kalian cobain ya nanti kalau di Jepang. Yang selanjutnya yang aku alami di Jepang ini, orang-orang Jepang itu menurut aku kurang bersosialisasi. Kenapa aku bilang kurang bersosialisasi? Karena sama tetangga aja aku nggak kenal sama orang di sebelah, jangan kan yang beda lantai. Di sebelah kamar aku aja aku nggak kenal, aku nggak tahu di sebelah kamar aku itu siapa. Seperti itu. Paling ketemu kalau misalnya lagi di lip, lagi sama-sama naik lip, itu baru ketemu. Kemudian juga kalau misalnya di tempat kerja, kalau yang nggak terlalu akrab, misalnya ketemu di stasiun, itu nggak saling nyapa loh. Kalau udah saling nyapa, itu udah bener-bener udah akrab. Gitu sih. Jadi ya nggak saling peduli sih ya urusan kamu ya urusan kamu, urusan aku ya urusan aku. Kalau tersok selanjutnya yang aku alami selama tinggal di Jepang ini, aku nggak pernah lihat yang namanya hewan liar. Kucing liar, anjing liar, aku nggak pernah lihat. Kecuali burung liar. Dan kalau misalnya nih jalan-jalan sama hewan peliharaan mereka, itu kotoran hewannya itu diambil loh sama mereka. Jadi ada mereka bawa tempat khusus untuk kotoran hewan peliharaan mereka itu. Jadi di jalan-jalan di mana-mana itu nggak ada yang namanya kotoran hewan. Terus yang selanjutnya itu, yaitu jam puasa. Kalau misalnya puasa itu jamnya, tergantung musim ya. Kalau misalnya di musim dingin, itu jam puasanya pendek, lebih cepat. Jadi lebih enak sih kalau musim dingin. Tapi kalau misalnya di musim panas, itu panjang banget guys. Aku udah ngalamin puasa di musim panas, itu aduh ya Allah panjang banget. Lalu yang selanjutnya, di Jepang ini bener-bener aman banget. Aku sebagai kaigoshi atau caregiver di Jepang, itu kan sering namanya pulang malam. Kan ada dinas sore, pulangnya jam 10, itu udah nyampe rumah jam 11. Itu aku sama sekali nggak takut, karena ya aman banget. Ada sih orang mabuk, kadang di jalan ada orang mabuk. Nah orang mabuk pun itu nggak ngurusin kita. Ya mereka ya urusan mereka, nggak akan ngeganggu kita seperti itu. Jadi ya bener-bener aman banget. Alhamdulillah sih aman banget. Tapi, walaupun aman, ya tetap aja ada orang-orang aneh. Ya banyak sih orang-orang aneh di Jepang ini. Lalu, kalau misalnya kita kehilangan barang atau ketinggalan barang, itu pasti barangnya bakal balik lagi ke kita. Dijamin deh. Aku pernah ngalamin dompet aku jatuh. Aku lagi makan di salah satu restoran di Jepang. Terus dompet aku jatuh, ada di bawah. Itu dikasih tau loh sama orang. Untungnya di Jepang. Kalau misalnya bukan di Jepang, mungkin dompet aku udah hilang. Jadi ya aku bersyukur sih. Terus juga aku pernah ngalamin dikejar sama orang. Nggak dikejar sih. Dia manggil-manggil aku, aku lagi jalan, dipanggil-panggil. Aku cemas dong, aku takut. Aduh kenapa ini aku manggil-manggil aku? Ternyata, dia ini. Ada barang yang jatuh. Dikiranya punya aku. Terus aku dipanggil, dikejar-kejar. Seperti itu. Padahal bukan punya aku. Jadi, di Jepang ini, asal tau pemiliknya siapa. Mau barang sekecil apapun itu. Pasti ya bakal balik sih. Bakal balik lagi ke pemiliknya. Lalu yang selanjutnya, orang Jepang itu nggak suka sama bau-bau yang menyengat. Seperti parfum. Jarang ada yang pakai parfum. Ada sih sebagian. Tapi ya jarang. Aku pernah kerja, aku pakai parfum. Terus aku dimarahin. Nggak dimarahin sih, ditegur. Kemudian, aku juga pernah ditegur di tempat kerja. Masalah cara duduk aku. Jadi, waktu itu aku pernah duduk di tempat kerja. Itu aku duduk, kakinya menyilang. Di Indonesia, duduk kaki menyilang. Itu kan biasa. Nah, kalau di Jepang, itu dibilangnya nggak sopan. Jadi, aku pernah ditegur. Ditegur di tempat kerja. Jadi, jangan gitu. Duduknya nggak sopan. Aku kaget waktu itu. Eh, nggak sopan. Tapi ya, jadi pelajaran sih. Jadi pelajaran. Kemudian juga, itu kalau duduk di kursi. Kalau misalnya duduk di lantai, itu juga nggak boleh duduk bersilah. Kalau misalnya selesai olahraga atau selesai apa, duduk kakinya bersilah itu jangan. Itu cowok. Kalau cowok nggak apa-apa duduk seperti itu. Tapi kalau cewek, ya duduknya juga boleh bersilah. Seperti itu sih. Ya, agak ribet sih. Tapi ya, gimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Sebenarnya masih banyak banget culture shock yang aku alami selama udah 4 tahun di Jepang ini. Tapi kalau misalnya aku bahas semuanya di video ini, ini akan menjadi sangat panjang banget. Jadi ya, aku hanya apa yang aku ingat dan garis besarnya aja yang aku share di video ini. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti budaya-budaya yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut. Sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Selagi itu baik, ya kita ikutin. Kalau nggak baik, ya jangan diikutin. Oke, segitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen ke Jepang. Agar menjadi pelajaran juga buat teman-teman ketika nanti tiba di Jepang. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga ya yang ada di bawah sini. Supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. selamat menikmati. ? Terima kasih.